Intro Provinsi Banten menggelar Musabakoh tilawatil Quran atau MTQ ke-20 yang dipusatkan di alun-alun tiga raksa Kabupaten Tangerang. Acara yang dimulai dari tanggal 25 hingga 30 Juli 2023 mengusung tema melalui MTQ ke-20 kita wujudkan masyarakat Banten yang beriman dan bertakwa berlandaskan nilai-nilai Al-Quran. Tadi saryanya itu jadi kita menggabungkan tentang kosida yang menceritakan tentang kalimah gadis desa. Jadi gadis desa itu adalah orang Tunda, jadi ala-ala Tunda kayak gitu. Ini ada berapa orang pesertanya? Sebelas. 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 Untuk memeriahkan MTQ ke-20, para kelompok ibu yang berasal dari berbagai kabupaten kota, provinsi Banten membawa kosidah. Salah satu yang menarik perhatian adalah kelompok kosidah Al-Zahira yang berasal dari perumahan PWS Tiga Raksa Kabupaten Tangerang. Mereka membawakan kosidah yang dipadukan dengan tarian Jaipongan. Kosidah berasal dari bahasa Arab yang berarti nyanyian dengan syair-syair yang bertemakan Islam. Latihannya kita baru satu bulan, baru satu bulan berdiri. Jadi latihan memang kemarin selama dua minggu ini kita latihan tiap hari. Dari hari Senin sampai hari Jumat kita latihan. Ketua tim kosidah Al-Zahira ibu Ati mengatakan syair-syair yang mereka bawakan dalam kosidah kali ini adalah kisah Halimah. Ia mengatakan Halimah merupakan seorang gadis desa asal Sunda yang mengejar impian menjadi seorang ilmuwan sejati. Ati mengatakan untuk mengejar impian itu, Halimah akhirnya rela meninggalkan kampung halamannya dan pergi ke kota untuk belajar. Halimah itu seorang gadis desa yang berusaha untuk mengejar impiannya ke kota. Dia meninggalkan kampung halamannya untuk mengejar impiannya, menggapai syait-syaitan dia untuk belajar menjadi ilmuwan yang sejati. Berkat ketekunannya, maka Halimah kemudian berkembang menjadi seorang gadis desa yang pintar mengaji dan bernyanyi. Serta seorang gadis kreatif yang memberikan inspirasi kepada gadis-gadis lain di kampungnya. Halimah itu gadis desa yang sangat pintar mengaji, pintar juga untuk bernyanyi. Dia anak yang kreatif dan berkreasi. Demi mengajar impiannya dia untuk menjadi seorang ilmuwan sejati itu, dia rela meninggalkan kampung halamannya ke ibu kota. Jujur ke ibu kota untuk mengejar impiannya. Terima kasih telah menonton!